Intro Intro Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Halo Rekan UNESA, berjumpa kembali dan saya juris Prasica tentunya dalam program Kampus Yana Dan sekarang sudah ada dua nala sumber yang hadir untuk mengisi program Kampus Yana ini yaitu ada Ibu Pratiwi Retna Nindiah PhD dan juga Bapak Suef MPD Untuk Kampus Yana pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kumpas tutas seputar program akses Nah langsung saja Rekan UNESA kita bergulir ke kedua nala sumber kita kali ini yaitu Bapak Suef MPD dan juga Ibu Pratiwi Retna Nindiah PhD Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang ketemu lagi sama juris Alhamdulillah, kali kedua ya Ibu ya kita berjumpa kembali Bagaimana dengan Bapak, apa kabar hari ini? Baik sekali, sangat luar biasa Walaupun di luar terik sekali disini adem ya Alhamdulillah, semoga acara ini bisa adem-adem gitu ya Ibu ya Oke langsung saja Rekan UNESA Apa sih sebenarnya yang kita akan bahas mengenai kumpas tuntas seputar program akses Sebelumnya, apa sih sebenarnya program akses itu sendiri? Silahkan bisa Bapak atau Ibu yang menjelaskan Sebelumnya, program akses ini lebih tepatnya Inggris Access Micro Scholarship Ini merupakan beasiswa yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat Terutama dari RILO Yaitu salah satu perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta Beasiswa ini memang dikhususkan untuk pengajaran bahasa Inggris Bagi siswa-siswi SMA dan mahasiswa Terutama di usia sekitar 16 sampai 20 tahun Berarti itu jenjangnya antara SMA dan mahasiswa ya Program ini akan dilaksanakan selama 2 tahun Khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan Maaf, dari kemampuan finansial yang kurang beruntung Tetapi mereka memiliki keunggulan di bidang akademik Dan juga memiliki leadership dan sebagainya Sehingga mereka nanti bisa belajar bahasa Inggris Belajar budaya Amerika Serikat Organisasi dan sebagainya Itu nanti selama 2 tahun dan itu penuh dibiayai oleh sponsor Oke, nah kemudian dari segi awal mula berdirinya akses itu Program akses itu bagaimana? Jadi pada dasarnya program akses ini Memiliki salah satu bentuk diplomasi dari pemerintah Yang dikehasilkan dengan beberapa negara berkembang Jadi memang semangat dari program ini Dikhususkan untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada para pemuda Untuk bisa mendapatkan akses yang luar biasa Itu kenapa namanya akses ya Nah akses ini didapatkan jika mereka mendapatkan kesempatan Pendampingan bahasa Inggris yang baik Pemahaman tentang budaya yang baik Terus kemudian belajar bagaimana cara berpikir ke Indonesia yang baik Dan sebagainya Sehingga ke depannya setelah 2 tahun Itu mereka keluar Nanti mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya Jadi kalau mereka bekerja Mereka memiliki soft skill yang sudah baik Jadi kalau mereka ingin melanjutkan belajar ke perguruan tinggi Mereka sudah siap Dan bahkan salah satu targetnya adalah Apabila mereka ikut kompetisi terkait dengan pertukaan mahasiswa Atau pertukaan belajar ke luar negeri Program akses ini sangat cocok Karena ini adalah salah satu benefit dari program ini Kita akan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar Walaupun tidak ada jaminan Tapi tetap kompetisinya terbuka Tetapi kesempatan itu ada Dan kita mendapatkan akses yang lebih awal Atau prioritas dari sponsor-sponsor Program-program pertukaan siswa di luar negeri Begitu sebenarnya Oke Nah rekan UNESEC perlu diketahui Dua narasumber kali ini Ibu Pratiwi Retna India PSD Merupakan ketua jurusan bahasa dan sasta Inggris UNESA Kemudian US alumni Terlibat di beberapa kegiatan juga di Rilo US Embassy Jakarta ya Bu Kemudian Bapak CFMPD ini merupakan koordinator Wilayah Surabaya Akses Mikro Scholarship 2020-2022 Kemudian Ketua Divisi juga Pendidikan dan Pelatihan UPT Pusat Bahasa Site Partner Kemudian US alumni juga terlibat di beberapa kegiatan Youth Program dan US Embassy Jakarta Benar itu ya Oke Lengkap sekali Bu Catatannya sudah lengkap Itu kenapa memang salah satu alasan kami sangat ingin sekali Terlibat dalam program-program seperti ini Karena kami merupakan alumni dari program-program sejenis Sebelumnya sehingga kami merasa bahwa Anak-anak muda belum mendapatkan kesempatan Sehingga kami sangat berusaha supaya program ini hadir di kota Surabaya dan sekitarnya Supaya anak-anak muda dapat merasakan apa yang telah kita rasakan dulu Karena itu nampaknya sangat luar biasa Oke mengingat program akses ini begitu banyak manfaatnya ya Kemudian program beasiswa ini juga didukung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Nah lantas apa sih yang sebenarnya bisa didapat oleh mahasiswa ataupun pelajar yang ingin bergabung Mulai dari misalnya program-programnya yang ditawarkan itu seperti apa saja Kemudian adakah keterampilan-keterampilan khusus yang nantinya bisa didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri Ketika mengikuti program akses ini Ya mungkin saya lebih fokus ke teknis dulu dari program micro scholarship Nanti Ibu Tiwi akan bisa berbagi manfaat dari program-program beasiswa yang pernah diikuti oleh Ibu Patiwi Jadi yang pertama dari manfaat untuk mengikuti program akses ini sendiri Yang pertama program ini dilaksanakan secara gratis Jadi semua kegiatan dan operasional nanti akan ditanggung oleh sponsor Jadi memang skenario-nya nanti dilaksanakan secara online dulu ya karena pandemi Tapi bukan tidak mungkin ke depan nanti akan dilaksanakan secara tatap muka Artinya siswa nanti akan mendapatkan bantuan transportasi, bantuan internet, buku Bahkan mereka dapat kesempatan untuk mengikuti TOEFL yang resmi secara gratis Dan dapat uang satu Artinya memang beasiswa ini memang didesain untuk mereka yang dari keluarga yang kurang mampu Sehingga secara finansial saya dapat tekankan bahwa ini tidak membebani secara finansial Karena akan ditanggung oleh sponsor, itu dari aspek ekonominya Kedua ini memang ditekankan pada pembelajaran bahasa Inggris dan budaya Jadi pendekatannya, pendekatan budaya Biasanya memang ada pendekatan pemikiran kritis Juga pertukaran pelajar dari berbagai daerah juga akan mempengaruhi outcomes dari beasiswa ini Sehingga mereka tidak cuma belajar grammar saja, tapi mereka juga belajar bahasa Inggris yang kontekstual Dan itu jauh lebih bagus daripada kita cuma tahu grammar Selanjutnya kita juga punya beberapa aktivitas sebenarnya Jadi tidak cuma khusus bahasa Inggris Tapi juga ada kegiatan outdoor Mulai pengabdian masyarakat Kemudian ada kerja bakti Ada camping Ada juga istilahnya kegiatan yang berkaitan dengan enhancing Enhancing itu semacam belajar di luar bidang kita Ada pengembangan juga Dan itu nanti kalau tidak salah Bu Ada pembelajaran yang khusus Kursus tentang komputer Jadi nanti Tambahnya isu-isu literasi itu juga pasti akan mulai literasi bahasa Literasi informasi, teknologi, dan budaya Jadi kompleks Itu kurikulumnya memang sekilas saya lihat sangat kompleks sekali dan sangat bagus sekali Kemudian ini juga Ada ini salah satu benefits ya Sebagai salah satu alumni program beasiswa seperti ini Kebetulan saya alumni program beasiswa Amerika juga Dan apabila kita pernah mengikuti program yang disponsori oleh peminta Amerika Kita akan mendapatkan koneksi yang sangat luar biasa Jadi salah satu privilege yang kita miliki sebagai alumni program Amerika itu Kita akan mendapatkan prioritas informasi terkait dengan beasiswa Program hibah dan sebagainya Kita akan dilibatkan dalam penggiatan alumni activities Dan itu salah satu benefits yang tidak bisa diuangkan Tetapi tidak bisa dimiliki oleh semua orang Jadi untuk terkait dengan ini mungkin Ibu Pratwi bisa sharing juga sebagai alumni Amerika Mungkin saya mau mulai dengan ini Mungkin saya mau mulai dengan ini Mengapa sih kok ini tiba-tiba kita UNESA bicara tentang akses ya Jadi sebenarnya kita perlu berbangga bahwa UNESA merupakan salah satu dari lima universitas Universitas yang terpilih menjadi side partner untuk program ini Lima Universitas ini adalah UNESA ada UM Universitas Negeri Malang kemudian Universitas Negeri Jakarta Oke Universitas Islam Indonesia di Jakarta Dan satu lagi Universitas Negeri Medan Oh sorry, usul Sumatera Utara Usul ya, usul ya Usul Sumatera Utara di Medan Jadi Seperti yang bisa makin Pak Saat tadi Sasarannya memang siswa SMA kelas 10 Dan mahasiswa Nah untuk UNESA ini kita mendapatkan amanah untuk mendampingi adik-adik SMA Oke Dan ini programnya tidak main-main Dua tahun bukan cuma program beberapa bulan Dua bulan Dua tahun mereka akan belajar bahasa Inggris secara gratis Leadership skills itu dikembangkan Kemudian belajar budaya Amerika Dan ini memang kita tarifkan untuk siswa yang berprestasi tapi dari keluarga yang kurang mampu Jadi seperti, mungkin sama seperti bidik misi seperti itu Iya, mirip-mirip saya dengan bidik misi Jadi, nah mengapa ini UNESA termasuk salah satu yang lolos ya seleksi Ini kalau tidak salah kita memasukkan proposal itu sudah satu tahun lebih Bahkan saya tak lupa, oh kapan? Oh ini ternyata lolos ya Tapi secara singkatnya Barangkali kita bisa mengatakan kita punya rekam jejak yang memang cukup bagus ya dalam kaitannya dengan kerjasama dengan RILO Regional English Language Office Oke Yang ada di bawah USMC Sejak tahun 2010 misalnya 2010 atau 2009 saya lupa Jurusan bahasa Inggris pernah mendapatkan dosen Apa kita sebut sebagai fellow ya Dosen tamu tapi selama satu tahun Ada ibu Johnny Hill yang mengajar di tempat kami selama satu tahun Dan karena prestasinya bagus Kemudian network dengan mahasiswa dan juga dosen bagus Kontrak beliau diperpanjang Jadi kalau tidak salah 2010 sampai 2012 ya Kemudian dalam program ini berjalan Ada dua dosen kami yang dikirim ke Amerika untuk mengikuti Tissol Convention Jadi waktu itu kalau tidak salah di tahun pertama kontrak ini ada Bu Bungki Eh bentar bukan Bu Bungki Tahun pertama adalah Buraras, Bu Kusumaras Dianti yang ikut Tissol Convention Tahun berikutnya adalah Bu Bungki Nah mengapa saya juga merasa saya harus Apa istilahnya Pak? Give back Kita harus bisa memberikan kembali Ini karena saya sebagai salah satu Fulbright grantee Memang saya pernah mendapatkan Biasiswa untuk S2 di Amerika Di Texas State University San Marcos selama dua tahun Salah satu tujuan dari Biasiswa-Biasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Atau Kementerian Luar Negeri Amerika itu adalah Mereka yang terpilih itu bukan hanya Mereka tidak hanya memilih orang yang pintar ya Mereka yang harus punya visi Harus punya jiwa organisasi Pertanyaan yang selalu diberikan itu adalah Ketika nanti Anda selesai program ini Apa yang akan Anda bisa berikan ke negara Anda? Pasti itu Karena kalau mereka hanya mencari orang-orang yang IP-nya tinggi Tapi tidak bisa give back itu ya pertumbuhan juga ya Hitungannya kan Biasiswa itu kan dipotong dari pajaknya orang-orang Amerika ya Saya ingat betul ketika di sana itu Mereka tahu bahwa saya penerima budaya itu Mereka langsung wow berdasarkan Ternyata karena itu diambil dari pajak Dari pemerintah Amerika Serikat Jadi itu salah satu alasan mengapa Saya meskipun saya sudah pulang sejak berapa puluh tahun yang lalu Sampai sekarang ini saya merasa saya harus memberikan kembali Apa yang sudah pernah saya dapatkan Mbak Joab juga mengambil yang sama Sekarang ini Mbak Yuris kebetulan Jurisan juga mendapatkan Fellow Jadi meskipun tidak bisa kuliah secara luring Oke Kami mendapatkan dosen tamu ini Selama setengah tahun Jadi ada Rachel Wang Setiap hari Senin sampai kemas Rachel Wang ini kuliah dengan mahasiswa angkatan baru Oke Fokusnya 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 Ke ini Ke Ke reading Ya ke reading Ke apa ya Menghidupkan kecintaan terhadap buku Jadi seperti Book club meeting Begitu pertemuan Apa Club baca Dan kami sendiri para dasar ketemunya setiap hari Jumat Ini salah satu yang Yang kerjasamanya sekarang ini kami lakukan Oke Saya rasa ini juga yang Penekanan dari Book Matriwi tadi Apabila manfaat dari PSY ini Emang begitu besar Jadi sekali kita masuk dalam Circle Beasiswa seperti Akses ini Walaupun ini bagi anak SMA Justru Circle yang seperti ini Yang jauh lebih berkesan Dan sangat Potensial bagi mereka Untuk bisa mengangkat Posisi mereka Secara sosial Jadi istilahnya Kalau mama secara Capital dan sebagainya itu Mereka sudah punya modal Jadi social capital Sudah pasti modal sudah bagus Karena mereka Mereka sudah bagus Secara akademik Kemampuan bahasa Inggris Dan sebagainya bagus Mereka sudah terangkat Apalagi bedanya Di circle yang sangat bagus Yaitu Asosiasi Alumni Amerika Dan itu Luar biasa ibu Oke Oke Perbincangan kita sangat menarik sekali ya Bapak Ibu Tapi kita harus break dahulu Kita kembali lagi di segmen selanjutnya Bapak Ibu Bapak Ibu Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA 2020 Bertepatan dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Playstore dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda Inilah Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi masih bersama Duana Rasumber kali ini yang membahas mengenai program akses ya Bapak Ibu Nah itu tadi sudah disebutkan dan juga dijabarkan sangat meretail sekali berbagai segudang manfaat yang didapatkan Nah lantas untuk program akses ini sudah mencapai tahapan apa Ibu? Mulai dari OPRAC-nya ataupun bagaimana? Silahkan Ya tahap seleksi dulu ya Jadi memang nanti via siswa ini nanti terbuka untuk umum ya Artinya semua orang bisa mengakses dan bisa daftar Memang bahasannya saat ini di Surabaya dan sekitarnya kita wilayah Surabaya dikhususkan bagi siswa kelas 10 Oke Jadi SMA atau Madrasah atau Pondok Pesantren Tetapi kita tidak membuka SMK sementara ini Ya karena pertimbangannya kalau SMK mereka harus PKL dan sebagainya Artinya mereka akan terganggu Sementara kegiatan ini dilaksanakan setelah sekolah pada sore hari sehingga kita belum bisa membuka Mungkin catatannya tapi apabila sekolahnya bisa memberikan kepastian bahwa tidak mengganggu jadwal PKL Oke Itu akan bisa kami pertimbangkan Terus kemudian mereka SMA mereka nanti memiliki nilai akademik yang tinggi Walaupun mereka belum punya rapat Oke Tapi mereka bisa menunjukkan mungkin suatu rekomendasi atau catatan dari sekolah yang menunjukkan bahwa Beliau yang bersama dengan prestasi bisa jadi pertimbangan Kemudian wilayahnya tinggalnya dari Surabaya dan sekitarnya Jadi saat ini memang ini masuk dalam tahap preliminary selection Artinya kami saat ini sudah ada banyak sekali pendaftar sudah masuk ke wilayah Surabaya Saat ini saya melakukan seleksi mana mereka yang masuk dalam kriteria awal dulu Jadi mulai mereka syaratnya usianya Terus kemudian bisa membuktikan mereka dari keluarga kurang mampu Tinggalnya tidak jauh dari Surabaya dan sekitarnya Mungkin saat ini kita bisa memilih wilayah Surabaya Sidoarjo dan Gresik Ya kurang lebih karena nanti mungkin saat ini kita berpikir kan bisa online Nah kita kan kalau masih pandemi Masa kita pengen pandemi terus kan nggak Dua tahun Dari kalau proyeksi kita pandemi selesai pertengahan tahun depan Berarti kan setelah itu kita akan melakukan aktivitas selamat atap muka Oke Jadi artinya mereka setelah pulang sekolah tidak terlalu jauh Jadi kalau terlalu jauh Jadanya juga kami tidak maaf sekali Kita tidak bisa memberikan kesempatan itu kepada teman-teman Tapi itu juga kalau mereka tinggal di Surabaya juga belum tentu mereka jaminan juga Karena mereka ada beberapa step ya untuk aktivitas Seleksi yang pertama preliminary selection Kemudian kita akan melakukan document screening Jadi mereka yang sudah masuk dalam perahat preliminary Ada document screening Mereka harus melakukan pengunggahan berkas dan sebagainya Kemudian kita shortlisted hingga sekitar 60 Begitu karena kuota kita hanya 40 Jadi kuota kita hanya 40 Jadi kuota kita hanya 40 Kemudian ada seleksi English test Jadi mereka akan diberikan test mungkin TOEFL Atau mungkin TOEFL IPP seperti itu sejenisnya Mereka akan dilihat kemampuan bahasa akhirnya seperti apa Sehingga nanti evaluasi beasiswa di akhir tahunnya atau dua tahunnya kelihatan bagus Tahap terakhir interview Nah ini yang tadi menunjukkan faktor leadership, commitment Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul Setelah program ini selesai ketika balik ke masyarakat Kamu mau melakukan apa nih? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu menjadi salah satu pertanyaan yang sangat biasa Yang penentu dan untuk menunjukkan betapa seorang itu punya rencana hidup yang jelas ke depan Jadi kepemimpinannya bagaimana dan sebagainya Jadi tidak hanya abstrak tapi realistis Jadi ini salah satu sepertinya syarat-syarat yang langkah-langkah Setelah mungkin tahapan yang lalu dilalui Tapi kalau secara spesifik mereka, ya tadi mereka siswa SMA Usianya tidak lebih dari 20 tahun, kemudian akan lebih bagus, mampu Apa namanya, suat kurang mampu dan sebagainya Dan sejauh ini di Surabaya, di UNESA kita juga sangat senang Karena ada juga 2 alumni kita yang juga terlibat di event ini Jadi ada yang alumni sebagai tutor Tutornya, nantinya salah satu yang ini juga peserta Juga ada yang punya jabatan di Rilo, alumni kita ibu ya Mungkin Buti bisa ceritakan Iya, jadi ini seperti apa That work on to kita ya Mbak Yiris ya Karena kebetulan salah satu Rilo Assistant yang ikut bertanggung jawab untuk menangani ini Mas Catur Wahyudi, itu adalah alumni kami Mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kalau tidak selangkanan 2004 Nah menariknya, Mas Catur ini sebelum menjadi Rilo Assistant Itu dulunya adalah tutor dari program akses Jadi program akses ini kan bukan pertama kali dilakukan di Indonesia ya Rilo sudah lama melaksanakan, namun selama ini program ini berjalan di daerah-daerah Agak pinggiran Agak pinggiran begitu ya Salah satunya adalah di bangkalan Oke Jadi Mas Catur ini karena kebetulan memang dari Madura Dia menjadi tutor Nah menariknya salah satu siswa SMA yang waktu itu direkrut Itu kemudian menjadi mahasiswa kami Oke Yang saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu Oh Man itu Mas Catur, itu favorit saya Ternyata, ya itu tadi ya, bulat saja This is a small word Namun selain itu yang sebenarnya kita perlu tahu Mbak Yuris Program akses ini tidak hanya dilaksanakan di Indonesia Sebenarnya ini adalah program Program internasional ya, program global Program ini sudah berjalan kalau tidak salah sejak tahun 2004 Dan berjalan di 80 negara ya dengan format yang hampir sama ya Disesuatkan dengan konteks Tapi visinya tetap sama Memberikan akses pengetahuan dan leadership skills kepada mereka yang berprestasi Tapi dari keluarga yang kurang mampu Itu tujuan pendidikan untuk semua Saya pikir seperti itu Dan selalu membawa semangat tadi Ketika selesai program, apa yang akan bisa mereka berikan Nah itulah sebabnya kalau tidak salah Mungkin OPIC itu sebagai alumni Alumni program akses waktu di SMA Dan kemudian alumni dari kami Mungkin akan menjadi salah satu tutor ya Mudah-mudahan 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 Dia termasuk salah satu melamar Oke Jadi tutor Jadi tutor itu sendiri kita termasuk Jadi kalau ada pertanyaannya Yang mengajar siapa begitu Yang mengajar adalah tutor-tutor yang telah diseleksi Dan di training oleh Rilo Oke Jadi bukan semua Bukan sembarangan Jadi artinya bisa jadi mereka alumni program akses sebelumnya Atau bisa jadi juga mereka dari background alumni Amerika yang lainnya Yang mereka sudah mengikuti training sekian hari Dan mereka sudah tersertifikasi Sehingga mereka sudah memahami kurikulum dan tujuan dari program beasiswa ini Artinya nanti mereka juga Memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak muda Tidak mungkin bukan dosen UNESA yang jadi tutornya Nanti takutnya kami terlalu senior Jadi mereka anak muda Kita berikan tutor yang youthful Dan bisa memahami karakter-karakter anak muda Sehingga mereka bisa lebih komunikatif Engagemennya juga sangat kuat Sehingga ada semacam dialog dan sharing pengalaman di situ Sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai Itu Dan sebagai informasi program ini akan dimulai kurang lebih sekitar tanggal 20-an Januari Tahun 2021 Oke Artinya tahapan yang mulai preliminary selection Tahap yang pertama tadi Dokumen, interview, dan test itu sudah dibuka mulai hari ini Dan deadline-nya untuk preliminary selection Oke Itu tanggal 15 November Itu kurang lebih sekitar tujuh hari lagi Oke Jadi buat adik-adik atau bapak ibu guru sekalian Yang ingin atau tertarik dengan program ini Anda bisa mengikuti informasinya melalui website IIEF.or.id Slash join access now Atau mengikuti Instagram Dengan hashtag Akses Indonesia Atau hashtag join access now Itu sudah banyak sekali informasinya Sudah kita edarkan sekitar 2 minggu Iya ibu Dan juga di website UNESA juga ada Iya Karena UNESA sebagai staff partner-nya Maka beberapa hari yang lalu Humas UNESA juga merilis informasi Bahwa UNESA dengan bangga sekali Sebagai tuan rumah juga pengelola ini Melalui pusat bahasa dan jurusan bahasa Inggris Di laman kami informasi sangat jelas sekali Jadi jangan sampai terlambat Karena pendaftarannya kurang lebih 7 hari lagi Iya Jadi program ini UNESA akan punya 2 unit pelaksana Oke Dari PT pusat bahasa dan juga jurusan bahasa Inggris Pihak manajemennya Oke Nah itu tadi Apa namanya program akses ini benar-benar sangat-sangat Menarik sekali ya Kalau saya mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber ini Lantas itu tadi sempat disinggung mengenai programnya ini nanti Peserta yang berhasil lolos mendapatkan beasiswa akan berkontribusi secara nyata nantinya Diharapkan Diharapkan seperti itu Nah kalau itu bersangkutan juga gak dengan program-program Misal ada program unggulankah yang ada di akses itu sendiri Kalau program unggulan memang lebih condong pada Ini beasiswa ini diberikan selama 2 tahun Itu adalah salah satu keunggulan Karena selama ini beasiswa kan hanya diberikan 2 bulan Oke Dengan waktu yang sangat panjang 2 tahun Artinya mereka seperti sekolah juga Komitmennya itu harus diambil Iya Artinya dengan durasi yang sangat lama Dengan kurikulum yang sudah disetting sedemikian rupa Sebagai perpaduan antara bahasa Inggris Kemudian ada budaya, ada pemikiran kritis, ada kegiatan enhancement yang berupa pendampingan di bidang komputer Juga ada kegiatan camping semacam pengabdian kepada masyarakat yang mereka langsung terjun ke masyarakat Karena nanti kita akan bekerja sama juga dengan LSM Jadi intinya mereka juga gak belajar bahasa Inggris aja Tapi kita belajar dengan LSM bagaimana cara berkoordinasi dengan LSM Mereka terjun ke lapangan dan sebagainya Misal saya lihat di beberapa kota mereka terjun untuk bekerja membasikan di pantai Ini contohnya di Gorontalo Kemudian ada juga pendampingan ke sekolah-sekolah Dan juga ada bagaimana melakukan penghijauan dan sebagainya Artinya mereka diajarkan juga tentang bagaimana menjadi bagian dari masyarakat Jadi saya rasa ini dan ini tidak hanya tentang bahasa Inggris Tetapi bagaimana menggunakan bahasa Inggris Sekaligus belajar tentang banyak hal Dan itu nanti saya rasa jauh lebih konteksual ibu ya Daripada sekadar belajar grammar saja ibu Itu yang menjadi keunggulan Jadi belajar bahasa Inggris sekaligus belajar budaya dan leadership Saya pikir konteksnya disini bagaimana agar mereka bisa belajar bahasa Inggris Bukan untuk terus kemudian tercerabut dari akar budaya kita Tetapi justru melalui bahasa Inggris mereka malah bisa punya semacam media gitu ya Untuk bisa memperkenalkan dan juga semakin bangga terhadap identitas kultural kita Dan nanti program ini dilaksanakan setelah sekolah Tetapi weekend biasanya dua kali dalam satu bulan begitu Ada semacam field trip, weekend field trip Jadi mereka akan berkumpul bersama Nah disana nantilah akan terjadi banyak interaksi Tentunya dalam bahasa Inggris ya Jadi artinya mereka bisa mengaplikasikan langsung Apa yang mereka belajar di dalam kelas ketika mereka ketemu Dengan sesama peserta akses Juga ketika mereka bekerja dengan para LSM dan juga dengan masyarakat Dan itu saya rasa belajar dengan nyata dan lebih bermakna saya rasa Ini kita mengikutnya program, Immersion program Immersion program Immersion program Yang belum sampai pasah Jadi harus menggunakan pasah di dalam semua kesehatan Wow menarik sekali ya rekan UNESA Bagi rekan UNESA khususnya mahasiswa juga Yang tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya Bisa mengikuti program ini Karena 15 November adalah deadline untuk seleksi awalnya rekan UNESA Nah kemudian saya ingin bertanya mengenai pengalaman dari Bapak dan Ibu sendiri Untuk Pak Suep Ya Pak Suep MPD ini Tadi disebutkan sebagai tutor pula ya Saya alumni Alumni Saya disini kebetulan sebagai site coordinator Seperti kepala sekolahnya Program akses yang ada di Surabaya Nanti saya kebetulan sebagai koordinatornya atau kepala sekolahnya Selama 2 tahun ke depan Oke kalau mengingat yang lalu gitu ya Apa sih apa namanya Kalau melihat program-program yang sudah dijalankan oleh akses ini Bagaimana antusias yang ditunjukkan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah terpilih Dan mendapatkan beasiswa ini Antusiasnya mereka bagaimana ketika sudah Kalau melihat reporting hari ini memang antusiasnya sangat tinggi sekali Jadi pendaftarnya di tahap pertama ini lumayan tinggi Sekilas saya lihat di Surabaya saja Kalau kita pasang target kasarnya kita sudah melebihi sebetulnya Oke Tetapi kita tidak menutup kemungkinan membuka Karena kita masih melakukan seleksi awal saja Jadi seleksi awal itu dari mulai wilayah Dari mulai syarat usia dan pendidikan dan sebagainya Itu sebagai syarat awal Jadi kita akan tetap akan melakukan pengeleksian yang lebih ketat Dari mulai akademiknya Dari keterangan dan komitmennya dan sebagainya kemampuan bahasa Inggrisnya Nanti akan ada tahapan Yang artinya di akhir nanti kita hanya menerima sekitar 40 saja Oke Jadi 40 saja Jadi tentunya dengan ratusan pendaftar Kita hanya memilih 40 saja Ini menarik Pak Soap Karena banyak yang jabri ke saya Oke Ini sudah mahasiswa Kak disitu boleh Ya boleh Tapi kalau untuk UNESA memang kita menangani yang SMA Oh betul Masa nggak bisa Masa harus kemalang ya Jadi Karena sakit tingginya masuk ke program ini Betul Jadi memang ini salah satu gagasan baru Bu Dari program Akses Jika sebelumnya difokuskan untuk siswa SMA Memang mulai tahun ini kita Di Indonesia kita buka kesempatan untuk mahasiswa Semester 1 kalau tidak salah Setahun pertama Dan ini mahasiswa dari background Bidang bahasa Inggris saja Dan dua wilayah yang digunakan sebagai pilot projectnya Memang adalah kota pendidikan pastinya Yang pasti Malang Kota Pendidikan dan Yogyakarta Malang Dan mereka memang spesialisasi programnya Untuk menangani mahasiswa Jadi bukan SMA Nah di Surabaya, di Jakarta, dan di Medan Kita menangani siswa SMA Tahun-tahun sebelumnya itu ada Madura Ada Jombang sebetulnya Jombang juga sangat menarik Karena mereka mungkin punya karakter ya Jadi Kalau tahun ini juga menantang Karena kita jika sebelumnya dilaksanakan di daerah Sekarang dilaksanakan di tengah kota Artinya itu adalah salah satu tantangannya Luar biasa Oke oke Nah Rekan UNESA Perbijakan kita masih berlanjut Di segmen yang selanjutnya Masih di Kampus Yana Rekan UNESA Kampus Yana 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 Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi Hadir sejak 13 Februari 2020 Bertepatan dengan Hari Radio Sedunia Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sifitas akademika Unesa dan masyarakat Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio Unesa Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Playstore dan jadikan Radio Unesa teman beraktifitas Anda Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi Radio Unesa Radio Unesa informasi edukasi dan prestasi Masih bersama dengan dua narasumber kali ini dan segmen yang bisa dibilang segmen terakhir ya Ibu Bapak Nah itu bisa disebutkan bahwa memang program akses ini akan mendapatkan berbagai pengetahuan Tidak hanya pengetahuan secara skills bahasa Inggris Tetapi kita juga bisa mempelajari banyak-banyak ilmu lainnya yang bisa diterapkan ke masyarakat Nah lantas cukup menarik kenapa sih sebenarnya Unesa itu terpilih menjadi salah satu yang bisa mewadahi Bisa menjadi teman rumah dalam program akses yang benar-benar sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Saya mau jawab Dibidik tau Mengapa Unesa terpilih? Barangkali saya bisa menambahkan pertanyaan Mengapakah Unesa mau-maunya ikut program ini? Jadi, saya pikir begini Mbak Iris Kami sebagai bagian dari US Alumni Network ini kan selalu mendapatkan informasi tentang biasiswa-biasiswa Program-program seperti ini, dan ketika ada pengumuman call for proposal untuk menjadi side partner Kami berpikir, ini Unesa, XLPTK, kampus pendidikan Punya motor satu langkah di depan, ya ini kan tidak hanya sekedar omong doang, harus ada action Ketika kami dari jurusan bahasa Inggris, ini mengatakan bahwa kami menginginkan mahasiswa-mahasiswa yang fokus Yang tidak dari nol menjadi mahasiswa kami Maka, kami tahu anak-anak yang masih SMA itu harus memiliki pegangan yang kuat Bukan kemudian untuk menjadi mahasiswa kami, tapi Anak-anak SMA ini harus lebih paham tentang bahasa dan juga budaya Agar bisa menjadi semacam ambasador Kita untuk bangsa Pada saat kami memasukkan proposal itu, kami juga tahu tidak akan bisa berdiri sendiri Karena pasti dalam menjalankan program dua tahun ini, perlu satu unit lagi Itulah sebabnya kami menggandeng pusat bahasa yang kebetulan saat itu Kepala pusat bahasa adalah Pak Munir yang saat ini menjadi sekretaris jurusan Sehingga kami bertiga, saya Pak Munir dengan Pak Soeb menyusun proposal Tahun kemarin kami menyusun proposal itu sudah harus detail Mbak Yuris Sudah harus menyebutkan UNESA mau memberikan kontribusi seperti apa Kemudian siapa akan menjadi side partner, siapa menjadi koordinator Jadi kami sudah langsung memasukkan nama Pak Soeb Kenapa Pak Soeb? Karena Pak Soeb sebagai salah satu dari US alumni Sehingga dari segi network itu kami tidak perlu mengajari dari nol Jadi kami tidak akan langsung bisa jalan Jadi itu salah satu alasan mengapa UNESA memasukkan proposal Yang kemudian kami menjadi salah satu dari lima universitas Di Indonesia yang terdiri Itu menurut kami merupakan salah satu kebanggaan Mengapa Rilo selalu, boleh dikata selama ini selalu percaya pada kami Dan namanya juga Rilo beberapa kali bekerjasama dengan UNESA Jadi tidak hanya di bidang ini saja, beasiswa saja Tapi juga terakhir itu jurusan bahasa Inggris mengadakan konferensi Pembicaranya dari Rilo Dan itu artinya kita memang mendapatkan kepercayaan dari salah satu lembaga internasional Saya rasa langsung dari Amerika Artinya kita mendapatkan kepercayaan Kalau motivasi, kalau memang UNESA menginginkan kukuh sebagai pusat pendidikan Satu langkah di depan Harapan saya ke depannya memang kalau orang itu berbicara tentang bahasa Inggris Begitu atau pendidikan Mereka tidak enggak mikir lagi tentang kampus lain Kita ngomong pendidikan bahasa Inggris atau UNESA Jadi ketika kita menciptakan positioning seperti itu, brandingnya seperti itu Saya rasa ke depan ini adalah salah satu komitmen dari institusi Untuk menunjukkan bahwa ini adalah pusat pendidikan bahasa Inggris adalah UNESA Terutama di wilayah Jawa Timur Atau mungkin di Sulabaya dan sekitar Sehingga mereka enggak perlu lagi bertanya-tanya Karena selama ini, mohon maaf, ini kalau memang mau kuliah bahasa Inggris saja Mereka masih bingung loh di wilayah Jawa Timur Ini maunya ke sana atau ke UNESA Jadi kalau memang dengan program seperti ini Kita menunjukkan bahwa UNESA mampu UNESA punya kualitas UNESA punya networking yang kuat Dan UNESA punya alumni yang kuat juga Jejainya kuat Saya rasa mereka akan semakin teryakinkan bahwa UNESA memang salah satu institusi yang perlu dipertimbangkan Apabila mereka ingin memilih studi Itu secara umum ya Memang itu mungkin kita terlalu jauh Tetapi itu adalah salah satu tujuan lembaga ke depan Oke Ya mungkin juga bisa kita tampakkan bahwa kalau selama ini UNESA lebih banyak mengabdi gitu ya dengan meraih atau memberikan kesempatan pada para guru Nah sekarang ini kan kesempatannya untuk para siswa Ini sebenarnya menunjukkan pada kita Pada publik juga bahwa UNESA ini tidak hanya melayani mahasiswa Sifitas akademika atau melayani masyarakat Tidak hanya guru Oke Tapi juga siswanya Ya karena harapannya itu tadi Bukan hanya untuk pengembangan kemampuan pasal Tapi juga kemampuan leadership itu sangat Dan kita juga keluar uang lho ya UNESA UNESA itu sepertinya Dan kita merasa bahwa memang ini tugas kami sebagai institusi pendidikan Bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bisa memberikan akses Jalan buat anak-anak SMA nanti Mereka kalau ke depan mau kuliah di UNESA ya syukur Alhamdulillah Kalau mereka pun tidak bisa kuliah Mohon maaf sekali Jangan sampai lah ya Mudah-mudahan mereka bisa kuliah Mereka punya bekal Mereka punya pengalaman Dua tahun lho Jadi ketika mereka lulus mereka punya pengalaman Ah saya punya pengalaman di UNESA dulu Mereka SMA sudah merasa UNESA sebagai alma maternya ibu ya Jangan berkesan Ada empat puluh Yang akan belajar di UNESA nanti ada empat puluh Artinya kita dalam takutin Sudah punya duta UNESA yang tidak di kelas SMA Lalu itu Saya rasa itu kalau dinilai dengan uang sudah Tidak bisa dinilai dengan uang Ini menurut saya harus digaris bahwa Program Piasiswa seperti ini Malah sebaiknya tidak dilihat sebagai ini Ini ada dana Dana segar yang diterima Menurut saya Saya pikir menurut kami Mendapatkan Biasiswa itu bukan hanya sekedar uang Karena kadang-kadang itu kalau dinilai Tidak terlalu banyak Tapi yang lebih Lebih menjanjikan untuk Pengembangan profesional itu adalah Modal sosial itu ya Punya teman dari tempat lain Dari negara lain Itu sangat luar biasa Ada pengaruhnya pada karir seseorang Pada Apalah Kegiatan-kegiatan Pekerjaan yang kemudian dilakukan Jadi ini Kami sih sangat berharap Mereka Ada adik-adik siswa yang nanti akan Terseleksi Menjadi peserta Akses program ini Akan bisa mendapatkan Pengalaman yang luar biasa Bahwa Biasiswa ini adalah tentang Mendapatkan kesempatan Dan mengembangkan modal sosial Mengembangkan modal kultural Dalam bentuk kompetensi Mungkin saat mereka mendapatkan itu Kok gak ada duitnya misalnya Nanti mereka akan sangat bangga Menjadi paket Mungkin ini juga Kalau memang kita bicara Bagaimana sih salah satu cara Untuk sukses ya Ada yang punya konsep Universalized opportunity Jadi salah satu cara Kalau mau masyarakat itu diberikan Kesempatan yang merata Atau setara begitu Selama kita punya kesempatan Saya yakin Manusia akan bisa berkembang dengan bagus Nah Jauh lebih bagus Apabila kesempatan itu Sudah didesain Sudah dibukung Sudah di Apa namanya itu Dikemas dalam program yang Sangat bagus Seperti Akses ini Saya rasa Ini adalah suatu kesempatan Yang tidak hanya kesempatan biasa Tetapi kesempatan yang luar biasa Jadi betul sekali Dikatakan ibu Jadi kita mungkin Orang menilai ini Dari valuasinya Dari uang saja Tapi saya rasa Ini jauh lebih mahal Apabila kita anggap sebagai pengalaman You know the best teachers Jadi guru yang terbaik adalah pengalaman Jadi pengalaman saja tidak cukup Karena kita butuh kesempatan Dan di sini ada kesempatan Ada pengalaman Dan ke depan nanti Ada di jaring Dan tentunya nanti Bisa berkembang Saya rasa Uang akan mengikuti Betul 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 Uang akan mengikuti Uang akan mengikuti Uang akan mengikuti Jadi jangan mengajar uang Tapi kejarlah Kejarlah kesempatan Kejarlah kompetensi Kapasitas Uang akan mengikuti Iya betul sekali Oke oke Nah lantas Apa sih agenda terdekat Selain ada Apa namanya Oprak tadi Kemudian bisa dijelaskan timeline Timeline ya Ya, kalau kita agar ada dekat memang secara umum kita akan memulai program ini pada Januari 25 kalau tidak salah, jadi tanggal 20-an Januari tahun 2021. Nah, agenda yang paling dekat adalah pembukaan pendaftaran awal yaitu preliminary selection yang dibuka melalui website IIEF atau ieef.ur.id slash joinaccessnow atau gabung di beberapa sejaring media sosial yang telah kita tentukan melalui Instagram kita di Akses Indonesia atau hashtag joinaccessnow. Ditutup tanggal 15 November. Jadi, silakan adik-adik yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, di Situarjo dan di Gresik juga silakan mendaftar melalui aplikasi yang telah disediakan itu. Agenda selanjutnya nanti akan diseleksi dan akan diringkas menjadi beberapa kandidat dan akan diseleksi mulai kemampuan bahasa Inggrisnya, ada interview dan juga nanti tentunya mereka harus mengumpulkan beberapa berkas juga. Dan itu dilaksanakan mulai pertengahan November hingga akhir Desember. Jadi, seleksinya ada, itu butuh waktu sekitar satu bulan setengah. Dan semuanya dilakukan secara online karena masa pandemi ya. Jadi, mudah-mudahan adik-adik yang tertarik langsung segera ambil gadgetnya, langsung dibuka informasinya dan silakan ditunjukkan kepada orang tua atau guru, silakan dikonsultasikan. Atau kalau masih ada pertanyaan atau masih galau ini sebenarnya apa sih kontak kami, jadi baik itu kontak site partner atau langsung email kami, kami akan dengan sangat senang hati bisa menjawab pertanyaan adik-adik sekalian. Jadi, tidak hanya adik-adik, tapi kami sangat berharap bahwa guru. Jadi, memang harapan targetnya adalah guru. Jadi, para guru, Bapak-Ibu sekalian, sekolah, bahwa ini adalah program yang juga bisa mengangkat harga mendapat anak-anak kita ke depannya, juga akan membawa institusi. Sekali lagi, bahwa... Akan berjambat juga untuk sekolah ya, yang anak, siswa-siswa seperti ini. Iya, dan itu saya rasa ini satu kebanggaan juga buat sekolah dari Bapak-Ibu sekalian, mari kita antepkan adik-adik kita untuk bisa mendapatkan kesempatan melalui program Akses ini. Saya rasa itu satu hal yang kita push bersama-sama, supaya program ini sukses bersama-sama. Dan itu bisa jadi salah satu harapan dari Bapak dan Ibu, agar program Akses ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Insya Allah seperti itu, bahwa salah satu cara kami untuk bisa reach out ya, untuk bisa memberikan pengabdian gitu kepada masyarakat adalah Tidak dengan memberikan sesuatu yang sifatnya barang ya, tapi memberikan kesempatan, memberikan akses terhadap ilmu, terhadap pengembangan kapasitas yang itu nanti akan berpotensi, memberikan harapan perkembangan kepribadian dan juga profesional dari para peserta. Harapan ke depan saya rasa dari program BSWA ini, kami sangat berharap para alumni dari program ini nanti mereka memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, tentunya pasti ini yang utama, tapi juga mereka memiliki, tadi istilahnya sekarang lagi gaul adalah literasi budaya, literasi budaya, literasi informasi, literasi manusia, literasi teknologi dan sebagainya. Saya rasa skills ini kalau saya boleh bilang tidak ditawarkan secara langsung oleh sekolah pada umumnya, tapi program ini sudah didesain secara kurikulum dengan sangat rapi selama dua tahun, di mana saya sangat yakin sekali dengan kemampuan yang seimbang antara skills bahasa Inggris dan soft skillsnya, mereka bisa membedaikan diri mereka ke depan. Jadi kalau mereka bisa sekolah, artinya mereka kuliah, mereka akan mendapatkan kesempatan bisa memilih kampus yang sesuai dengan ini. Mereka punya rencana hidup yang jelas. Kalaupun mereka tidak ingin kuliah dengan biaya pribadi, dengan melakukan bekerja, berkarir dan sebagainya, artinya mereka juga matang lagi. Sudah punya portfolio bagus, skillsnya juga sudah bagus, artinya mereka sudah punya modal. Nah ini satu lagi, jadi sekali lagi networking. Biasanya alumni program Amerika akan mendapatkan privilege atas program-program yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat. Akan selalu mendapatkan informasi. Informasi terutama, barusan saja ibu ya, jadi saya pegang HP selama jedah, saya sudah ada email dari USMC. Jadi sebegitu cepatnya, si recordnya juga sangat kecil sekali, sorry, sangat intens sekali. Jadi hampir setiap minggu kita mendapatkan email, jadi informasi kegiatan-kegiatan yang tidak disponsori. Artinya dengan informasi yang masuk ke kita begitu cepat sekali, maka kesempatan juga semakin besar. Sekali lagi, mudah-mudahan mendapatkan prioritas. Saya biasanya mendapatkan prioritas ibu ya. Biasanya mereka sudah karakternya sudah jelas, nanti sponsor Amerika akan mendapatkan anak ini sudah terbukti melalui program kami. Mudah-mudahan ke depan. Amin, amin, amin. Itu adalah salah satu keunggulannya. Saya sangat berharap semakin banyak dosen, semakin banyak siswa atau mahasiswa yang mendapatkan kesempatan piasiswa-piasa seperti ini. Ini tidak hanya akses, karena semakin besar networkingnya, semakin kuat kita untuk bisa melakukan perubahan. Oke, benar sekali. Nampaknya waktu kita sudah berakhir dan tentunya ini sangat itu ya ibu bapak ya. Bisa dilanjutkan kembali di program Kapusiana selanjutnya. Oke, oke. Nah, rekan UNESA, begitulah perbincangan saya bersama dengan dua narasumber yang membahas mengenai program akses yang tentunya rekan UNESA bisa melihatnya kembali dan bisa mendengarkan berbagai informasinya melalui kanal Youtube kami di Radio UNESA dan juga ada di Facebook Radio UNESA, Instagram kami ada di Radio UNESA. Baiklah rekan UNESA, saya Rius Prasica, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.